Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Ekos di Content Summer Sword Chronicles Dan kali ini Ekos yang mau memberitahu tentang Buff apa aja yang perlu kalian cari di Galagos Ini mungkin banyak orang yang kayak Galagos Ruins itu susah gitu Tapi sebenernya dunia sih gak susah Cuman susah itu karena biasanya buffnya gak tepat ngambilnya Lalu setelah itu monsternya juga gak pas itu monster yang dipake Nah yang pertama disini aku pengen ngasih tau tentang buff Galagos Ruins Yang mungkin bisa kalian tarik disini Nah ini aku Galagos Ruins tinggal dikit lagi ya Kelar lah lagi ya Yang pertama itu kalian Pertama itu monster terlebih dahulu Monsternya Monsternya juga harus tepat Pembawaannya Supportnya harus bener Dan lebih terarah aja monster-monsternya gitu Kalau aku sih pake monsternya begini aja Lebih banyakin support Seenggaknya support yang bisa menghapus di buff Itu lebih worth it Support yang bisa menghapus di buff itu lebih kepake disini Roll sama immunity Kalau bisa kalian ada monster yang punya immunity Ini contohnya susu Susu ini worth it banget buat kalian yang mau Atau butuh immunity Lalu setelah itu status penelitian yaitu buff dari Galagos Mungkin banyaknya dari kalian kayak bingung Buff apa ada sih yang perlu dibawa ke Galagos Nah ini aku udah ada 28 buff Ini sebenernya masih kurang disini Cuman ya yaudahlah Karena aku gak nyari-nyari yang lebih bagus tidak ada Yang pertama itu jelas banget Yang wajib kalian cari di Galagos Ruins Atau buffnya Itu skip good Skip good ini kenapa dia bagus Dia cocok banget untuk ke jenis orbia gitu kan Jenis orbia ini cocok banget Galaupun sebenernya gak wajib orbia banget Atau mungkin bisa kekina Tapi lebih ter spesifik ke orbia Dia efeknya apa? Dia bisa meningkatin damage Summoner dan mengurangi damage yang diterima sebesar 20% Ini level 2 ya Level 2 kalau level 1 aku lupa berapa persen Cuman ini lumayan Per satu efek buruk Kurangin damage ya Habis itu Sebagai tambahan Ini bisa ngasih unrecoverable ke musuh Unrecoverable ini terus-terusan Continuous effect gitu kan Jadi cocok banget buat ngelawan musuh yang isinya Apa heal-heal mulu gitu Kayak melawan si Apa Ifrit family kan Biasanya nge-heal mulu kan tuh ifrit family Nah cocok banget buat disini ifrit family Karena kan Di ifrit family itu ruangannya ada efek buff Dimana Monster atau creature-nya itu punya life drain Nah ini cocok banget Habis itu Dia bisa ngehapus semua efek buruk pada dia sendiri Saat menyerang musuh yang terkena efek buruk Dan ini lebih bagus Ke continuous Continuous sheet-nya Orbia ya Orbia draft Itu kan dia skill 2-nya yang ngeluarin bola Itu Itu kan continuous sheet Dan itu cocok banget buat kesini Nah Habis itu Habis itu Kalian gak cuman dari Escape gold doang Dia ada kombonya Escape gold ini Dikombo Sama Eternal Apa sih Bukan eternal life Nah 2-4-1 2-4-1 ini Kalian bisa dapetin Oh iya Aku langsung kasih tau Kalau escape gold ini dapetnya di 3F Aku dapet escape gold ini di 3F Mungkin Kalau kalian pengen Enak dan pengen lancar Ketika Gelagos Kan wajib banget nyari escape gold di level 3 3F Sorry 3F Habis itu Dikombo sama Legend-nya Yaitu 2-4-1 Kenapa dia dikombo Sama Legend-2-4-1 Bagus Karena ketika Escape gold ini Menghapus semua efek buruk Ketika dia Menghapus efek buruk 2-4-1 ini Akan Akan nyala Nah Ketika 2-4-1 ini Nyala Dia bakal ngasih Continuous recovery Sama attack up Buat Sammoner Sama Buat Ke Monster kita Nih Tentangannya Memberi Continuous recovery Sama level Attack-attack up Level berapa Tergantung level Bugnya Semua anggota tim Dengan siege 60% Saat menghapus Efek buruk Dari Anggota tim Anggota tim ini Tidak Tidak Terpengah Apa Yang penting Kehapus itu Entah itu ke summoner Entah itu ke monster Ini terhapus Bagus banget Habis itu Di combo lagi Sama yang namanya Combo tactical bomb Tactical bomb ini Dia Bisa ngasih bomb Yang cukup ngebantu Damagenya Apalagi kalau kalian Pake summoner Dengan Attack yang gede Itu kan Damagenya Otomatis bakal Dark-duar Gitu bakal gede banget Dan Itu sih Buat combonya Habis itu Ada satu lagi Bentar aku nyari dulu Nah Habis itu Ada buff lagi Kalau 2-4-1 Ini kan di boss Nyarinya Tactical bomb Juga nyarinya 3F Jadi sama kayak Escape God Escape God Sama tactical bomb Ini nyari 3F Habis itu Kalian bisa di combo lagi Dengan yang namanya Combo Ini ya Survival of the Vittles Dia seluruh tim Bakal meningkatkan Ultimate goods Ini bakal worth it banget Kalau kalian Tipe yang Stam Stam Ultimate Ini cocok banget Buat kalian Apalagi buat Orbea Yang ngekill Pake skill Ngekill Ngekill nya Pake ultimate skill Bakal langsung Ketambah 20% Apalagi ramean Itu kan Langsung Bisa ultimate lagi Banyaknya Bakal bisa ultimate Terus-terusan Nah jadi kayak gitu guys Buat buff Apa aja Yang kira-kira Worth it Baik banget buat galagos Kalau kalian Terus-terusan Di galagos Mungkin Lebih tepatnya Kalian Buff Yang kurang tepat Mengambilnya Jadi kayak gitu guys Buat galagos Semoga kalian Kalau kalian suka Cukup like video ini Kalau kalian Ada Teluk kesah Mungkin bisa Komentar di bawah Video ini Jadi Eko Sampai溜it Dan kita Ketambah Next Content Dari Sama Suara Suara Oke Bye 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 Bye